assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Altan Motor channel ya guys ya dan selamat siang buat teman-teman semua kali ini gue mau tutorialin ya pengisian di Jupiter Z jadi full wave ya jadi mungkin sebagian dari teman-teman dah paham udah tahu apa itu full wave nanti kita sama-sama jelasin ya jadi sebelum kita lanjut ke prosesnya buat teman-teman yang baru gabung di channel ini tonton terus videonya sampai habis ya guys ya dan jika memang bermanfaat di tunggu subscribe-nya ya ini mau gunain kiprok NMAQ ya karena untuk di kiprok trigger sendiri harganya agak mahal sedikit ya kalau untuk NMAQ kan harganya relatif murah kalau untuk prosesnya pun langkah-langkahnya sama aja ya mungkin ada perbedaan satu kabel doang jadi itu enggak masalah jadi kita nanti sama-sama praktekan langsung ya belum mulai sedikit kita terangkan dulu apa itu full wave dan half wave guys jadi kalau untuk full wave itu sendiri suatu arus bolak-balik yang mempunyai gelombang penuh ya sedangkan yang hal wave ataupun yang masih bawaan orisinil di Jupiter ini dia masih mempunyai arusnya setengah gelombang ya karena sebagian arusnya masih terbuang oleh masa ya makanya bisa kita ciriin kalau untuk full wave itu dia nggak ada keluar dari kabel keluar yang dari 10 itu nempel ke masa ya jadi dua-duanya itu keluar sedangkan yang hal wave itu sebagian ataupun ujung dari gulungan 10 itu kita tempelkan di masa ya jadi seperti itu maksudnya dan untuk di Jupiter Z sendiri ini lebih mudah ya guys jadi kita nggak perlu bongkar 10 yang ada di magnet karena kan eh syarat dari full wave itu wad 10 nya ataupun kabelnya nggak ada yang terhubung ke ground ya ataupun ke masa makanya kalau untuk sebagian motor yang lain itu harus kita bongkar dulu ya di bagian 10 ini untuk supaya mencabut yang nempel ke masa ya supaya kita keluarkan kabelnya ke atas jadi untuk di Jupiter ini kalau kita lihat ini 10 di sini ya kabel 10 jadi dibawah kiprok kiprok letaknya pas dibawah jok ya seperti ini dan kabelnya itu warnanya ini ya guys hitam kuning sama putih kita coba tester dulu ya karena untuk di Yamaha itu masanya dia keluar ya nggak di nggak langsung ditempelin di bodi ataupun di spoolnya ya Nah ini yang masa ini ini kabel hitam ya coba kita tempelkan di bodi nggak ada yang nyambung ya kalau ini kan nyambung nih ya kalau ini nggak ada kalau untuk di Yamaha ya nggak ada jadi nggak ada kabel yang nyambung ke masa ya jadi nanti cara merubahnya supaya jadi full wave kita gambarkan sebentar ya guys jadi ini kita contohkan 10 ya Hai jadi ini gulung-gulungan kabel seperti ini anggap aja ini full ya dan yang paling ujung ini dia biasanya negatif ataupun kabel hitam ya hitam dan ada disisipkan di agak tengah sedikit ya atau menjelang ujung dia ada ini ada kabel keluar juga yaitu untuk lampu lampu Aduh maaf tulisannya jelek guys dan yang paling ujung ini dia kabel warna putih ya putih yaitu pengisian sedangkan yang ini kuning jadi untuk di Jupiter ya yang masih standar dia kan kabelnya ini ada tiga ya guys kita contohkan yang keluar ini ya berwarna hitam kuning dan putih yaitu hitam ini masa dia terhubung masanya keluar ya makanya lebih menguntungkan untuk Yamaha itu sendiri ya dan kuning-kuning ini untuk lampu dan putih ya putih ini dia untuk pengisian yang masuk ke kiprok untuk mengecas aki ya dan cara kita untuk merubah full wave itu jadi yang kabel kuning ini kita hilangkan ya guys ya jadi nggak kita pakai dan yang kita pakai ini dua karena ujung dengan ujung hitam dan putih berarti nantinya yang kita pakai ya jadi kalau untuk di motor lain mungkin kalau kabel hitam ini biasanya dia nggak keluar ke atas dia udah nyambung di dudukan 10 ini ya karena kan udah berarti udah ke bodi berarti udah kemasa ya nah makanya nanti kalau temen-temen mau merubah jadi full wave di motor lainnya selain Yamaha kita potong yang ujung kawat 10 ini jangan kita sambungkan ke bodi ya lalu kita tarik aja kabel yang berwarna kuning ini ya karena ini kan nganggur nantinya kita pindahkan ke ujung sini ya guys ya jadi kan ujung ketemu ujung jadi dua-duanya ini nggak ada yang nempel ke masa ya jadi naik ke atas semua nantinya akan masuk ke namanya kiprok ataupun regulator yang saya bilang tadi kiprok N-Mac ya oke mudah-mudahan paham ya sampai disini dan kebetulan di sepul ini udah pernah kita rubah ya menggunakan kawat 1,2 mili kalau nggak salah karena untuk standar sepul bawaan motor itu sekitar 0,8 ya guys ya jadi semakin besar kawat itu semakin besar juga arusnya tapi dia tegangannya semakin kecil ya karena kan hitungan tegangan itu tergantung banyaknya gulungan ya banyaknya kawat gulungan jadi otomatis kalau kawat semakin besar kan semakin sedikit ya jumlah jumlah lilitan itu ya guys ya jadi itu nggak masalah karena motor pasti kita pakai jalan jadi posisi langsam diam itu kan hanya sebentar ya oke sebelum kita lanjut kita ukur dulu ya guys ya kalau itu kan kita bisa deteksi sepul ini masih bagus atau nggak ya jadi biasakan menggunakan ampere meter ya guys jangan dari volt karena biasanya kalau dari volt itu masih sering kecolongan ya jadi biasanya angka normalnya itu di atas 4 ya bisa dikatakan 10 masih bagus jadi kita gunakan ampere meter dan prop ini kita pindahkan di 10 ampere ini ya dan di ininya kita gunakan AC jangan DC karena kalau dari sepul kan masih harus bolak balik belum searah ya belum disarahkan oleh kiprok ya jadi kalau udah keluar kiprok dia udah DC ya guys dan motor kita hidupin ini kita cabut ya sepul jadi karena kondisi aki masih bagus motor masih mau hidup ya jadi kita hidupkan dulu motornya sekarang kita ukur eh kabel yang berwarna putih dengan hitam ya karena kan kuning nantinya nggak akan kita pakai guys jadi kita ukur dan jangan terlalu lama kita nempelin ya jadi akan takutnya akan merusak si tester ini ya jadi kira-kira udah ada ada petangkanya kita cabut oke 9 ya 9, jadi oke berarti sepul dalam keadaan bagus ya ataupun masih sehat jadi kalau udah dibawah 4 ataupun 4 itu biasanya sudah mulai berkurang ya atau bisa dikatakan sudah rusak sepulnya oke sekarang kita mulai prosesnya seperti yang saya bilang tadi jadi kabel yang dari sepul ini yang kita pakai warna putih sama hitam ya guys jadi kuning nggak kita pakai sedangkan dari lawan soketnya ini nah jadi nantinya yang kita pakai di lawannya ini kuning dengan putih ya karena kan ini masuk ke kiprok semua jadi yang bagian sini aja kita rubah jadi kuning kita geser ke bagian hitam ini ya supaya nantinya bertemu dengan hitam yang di dari sepul ya guys ya kita lepas dulu menggunakan jari-jari ini ya jari-jari yang udah kita pipihkan atau kita lancipin ya seperti ini nah cara ngelepasnya kan ini ada centilan ini ya nah dia seperti ini nah jadi ini kita congkel dari dalam tadi ini supaya kita lurusin supaya dia bisa keluar ya jadi seperti itu oke kuning ini kita pindahin ke ujung ya supaya bertemu dengan yang hitam ini ya guys jadi hitam ini nanti nggak kepakai karena ini kan menempel ke massa dia karena kita nggak membutuhkan massa ya dari sepulnya sampai terdengar bunyi klik berarti udah nyangkut oke sekarang ini udah beres kita pasang nah jadi udah bertemu ya guys putih dengan putih hitam dengan kuning nanti ketemu ya karena kan larinya ke kiprok kuning ini ya dan selanjutnya kita fokus ke kabel warna kuning ini ya karena ini kan yang dari originalnya ataupun dari bawaan lamanya kan dia ini kabel lampu ya ataupun sepul lampu yang terhubung ke saklar lampu dan ke cabang lagi ke kiprok ya guys jadi seperti ini seperti bentuk T nah gini ya jadi ini dari sepul lalu ke kanan kiprok ke kiri dia ke saklar lampu ya jadi yang ke saklar lampu ini jangan terhubung lagi ya ke lampu jadi kita putus dan masalahnya disini kalau kita cari cabangnya pasti dia ada cabang ya di kabel bodi ini itu akan merusak kabel bodi ini ya guys ya kalau kita cari jadi nanti kita buka batok kepala kita cari kabel sepul itu tadi ya apa sepul lampu tadi yang berwarna kuning merah ya jadi kita cari di atas aja kita lepas jadi yang lama itu kan kabel sepul warna kuning merah itu dia akan naik itu langsung ke saklar ya saklar lampu dan ada kabel kuning merah jadi bisa kita pastikan ini sepul lampu tadi ya yang dibawah tadi jadi ini kita lepas karena nantinya lampu ini enggak akan dari sepul ya guys jadi nanti akan dari kabel keluar kontak ataupun kabel aki ya jadi lampu itu nanti akan dari aki jadi kita kontak enggak perlu mesin hidup lampu akan nyala ya kalau kita saklar ini kita mainin jadi ini kita lepas lepasnya seperti yang tadi ya dan ini udah kita lepas jadi jangan terhubung lagi ya dengan saklar lampu karena nanti yang masuk ke sini kita cari kabel yang dari keluar kontak ya biasanya kalau untuk yamaha dia warna coklat nah ini jadi nanti kita jumper aja ataupun kreasi temen-temen ya jadi ataupun ini bisa kita sobek kita tarik kabel untuk menuju ke kabel yang berwarna kuning merah ini ya menuju ke saklar untuk proses penyambungan kabel enggak saya tutorial kan ya guys itu kreasi temen-temen sendiri serapi mungkin ya jadi ini kita jumper ke kabel yang berwarna coklat ya dari sweetrem karena ini kan kabel api api dari aki ya ataupun dari keluar kontak ini nanti akan seperti ini jadi yang masuk arus yang masuk ke saklar lampu akan berubah dari kabel keluar kontak ya berwarna coklat jadi ini enggak akan kepake karena kita menggunakan kiprok tiger ataupun enek ya udah beres jadi ini nyambung kabelnya kreasi temen-temen sendiri ya serapi mungkin oke sekarang kita lanjut ke bawah sekarang kita ke bagian pemasangan kiprok jadi seperti yang gue bilang tadi kenapa gue milih jalur lampunya kita lepas di atas ya karena kita ingin memaksimalkan kabel ini ya jadi supaya masih bawaan pabrik karena dia lebih kuat ya karena untuk full wave kan dia sangat panas kabelnya namanya kalau kita belian soket karena untuk belian soket seperti ini ada jualannya berikut kabelnya guys ya dan itu kalau bisa dihindarkan guys jadi kabel kita pakai yang bawaan pabriknya aja ya jadi casingnya yang kita pakai ini kebetulan ada casing bekas jadi kita lepas soketnya ya jadi proses ngelepasnya enggak kayak tadi ya karena disini enggak ada centilan ya jadi dia nyangkutnya kalau kita lihat casingnya seperti ini guys jadi ini kita congkel di bagian ini ya nah kita congkel kesana kesana supaya si soket yang disini bisa bisa turun ya bisa keluar ya nah ini jadi kita congkel seperti ini baru kabel kita tarik jadi kita ngandalin soket masih aslinya guys perhatian buat teman-teman agar hati-hati ya kabel yang warna merah ini kan dia api dari aki ya jadi standby terus apinya ada terus jadi sedangkan yang hitam ini kan masa jadi agar hati-hati kalau nyenggol-nyenggol terus kan bisa sekering bisa putus ya enggak masalah sih enggak bahaya jaga lebih hati-hati aja sekarang kita aplikasikan di rumah soketnya guys ya nah ini rumah soketnya jadi kalau untuk pinnya ataupun kabel-kabelnya jadi dua yang dibawah ini nih kabel sepul ya karena kabel sepul tadi kalau kita lihat kuning dengan putih jadi kalau dari soket ini yang kita masukin apa-apa aja kalau yang bagian bawah dua kanan kiri ya itu kabel dari sepul ya kabel dari sepul kan tadi dua kabel ya jadi yang warna warna kuning dengan putih tadi ya guys jadi langsung aja kita masukin oke jadi seperti ini ya jadi bagian bawah itu sepul sepul yang dua kabel ya guys yang merah ini pengisian kaki dan hitam ini masa jadi bisa teman-teman pastiin masa ini terhubung ke bodi ya biasanya sih kalau masih bawaan udah positif ya Nah kalau dari kiproknya kita lihat sedangkan disini ada tiga ya jadi yang tengah ini enggak kepake nah catatan kalau teman-teman mau pakai kiprok tiga jadi sebenarnya seperti ini sama tapi dia di bagian tengah ini kita sisipin kabel yang dari keluar kontak ya guys jadi kabel warna coklat tadi jadi kita cari yang terdekat kalau untuk Jupiter Z kita ambil aja dari ini sweet rem ya nah ini kabel di sini kan ada sweet rem nah dia warna coklat ini api keluar kontak ya jadi langsung jumper aja kita sisipin di bagian tengah ini kalau pakai kiprok tiga kalau n-mac enggak perlu ya jadi hanya empat kabel aja kalau untuk dn-mac jadi kalau untuk teman-teman mau pakai tiga sama aja prosesnya seperti tadi cuma bedanya dia di tengah sini ada tambahan kabel ya jadi kita ambil dari warna coklat di sweet rem ini jadi lebih dekat dia kalau untuk penyambungan kreasi teman-teman ya serapi mungkin ya guys di langsung aja kita pasang kiproknya Oke bagian perak kita udah beres sekarang kita coba tes ya guys sekarang kita hidupkan moternya lalu kita ukur ya pegangan pengisiannya berapa volt kita letakkan di positive negative aki ya jadi kalau dari kiprok merah dengan hitam ya guys kita tempelin aja langsung berapa volt ini 12,5 coba kita gas ya ini kita gas langsung ke 14 nah ini jadi gas ini hanya kita buka sedikit ya guys tuh langsung ke 14 jadi kenapa itu bisa terjadi karena di sepul ini gulungan kawatnya udah kita ganti lebih besar ya jadi yang ukuran 1,2 mili kalau enggak salah sih kalau enggak ya satu mili jadi kalau masalah tutorial gulung sepulnya udah ada di video sebelumnya ya atau nanti cek aja di link di deskripsi ya guys ataupun di bagian atas video ini nanti kita salin linknya ya ini untuk untuk tegangan posisi langsam 12,7 ya Nah seperti yang saya bilang tadi karena kalau semakin besar kawat sepul dia tegangan itu akan semakin kecil ya biasanya kan untuk motor standar itu di kisaran 13 sih ada juga yang 12,7 ada yang tetapi rata-rata 13 sedangkan arusnya itu lebih besar dengan kawat yang lebih besar dari standarnya makanya kalau kita gas sedikit sekarang kita cek lampu utama ya jadi lampu utama itu kita kontak saklar kita saklar kita on kan dia akan hidup ya nggak perlu mesin hidup kita pasang dulu ya guys Oke jadi seperti ini dulu ya kita asal tempel dulu untuk pengecekan di lampu depan jadi ini nggak perlu mesin hidup ya jadi langsung aja kita kontak kontak kita on kontak kita on kontak kita on masaklar lampu kita hidupin nah dia akan hidup ya lampu ya lalu kita sudah start-up Hai Oke jadi seperti itu aja ya prosesnya nah ini lampu utama jadi udah nggak mengandalkan dari mesin hidup lagi ya kita patiin kita hidupin kontak motor nggak perlu hidup ya mesinnya jadi seperti itu guys Oke guys cukup sampai disini Dan mudah-mudahan teman-teman paham Dan untuk masalah penempatan Kiprok ini kreasi teman-teman sendiri ya Jadi mau dipasang dimana aja bisa Yang penting tutorialnya Ataupun prakteknya teman-teman bisa ya Karena untuk di Jupiter Jet sendiri Ini lebih mudah lebih gampang Gak perlu bongkar mesin ya Karena jalur masanya udah naik ke atas Jadi kita hanya merubah bagian soket-soket Jadi seperti itu Dan mungkin Kalau teman-teman yang mau ngerjain sendiri di rumah Masih bisa ya Masih sanggup kalau untuk Jupiter Jet Kalaupun gak jadi masih banyak bengkel Ataupun mekanik yang lebih bisa kita andalkan lagi Oke cukup sampai disini Jangan lupa subscribe Dan klik loncengnya guys ya Biar bisa selalu ada video saya terbaru Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh